Oke, teman-teman, Sobat Medkom yang sudah bergabung di Sambut Iftar ala Medkom, terima kasih atas waktunya menyempatkan hadir dan menyimak diskusi yang bakal menarik ini. Di sini telah ada Mas Kolil. Selamat sore, Mas Kolil. Oke, selamat sore. Sehat ya, Mas Kolil ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembicaraan, ada baiknya mungkin kita mengungkapkan juga duka cita kita terhadap kepergian dari salah satu seniman terbaik Indonesia, Abah Hadi Kurdi, yang meninggal jam setengah 12 yang lalu. Semoga almarhum diterima di sisinya. Oke, Mas Kolil, kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol. Mas, memaknai spiritualitas lagu, Mas, ini kan menarik gitu ya. Terutama kita di Indonesia ini kan sudah sangat dekat dengan lagu-lagu yang bertema religi, bertema spiritual gitu-gitu. Mas Kolil sendiri, ada pengalaman nggak sih, Mas? Paparan pertama terhadap lagu-lagu yang seperti itu gitu? Lagu-lagu yang religi. Religi atau ya spiritual gitu. Kalau yang religius sih kebetulan karena kebetulan budayanya dekat gitu ya sama kehidupan sehari-hari, jadi gue dibesarkan di kampus Universitas Islam. Oke. Negeri di Ciputat. Dulu namanya YIN, sekarang UIN. Nah, itu jadi kalau musik-musik yang berbau religius sering denger lah. Paling nggak paduan suara, dulu ada paduan suara kayak model, nasi daria gitu, tapi lokal. Oke. Itu sering denger gambus-gambus, apa gitu ya. Tapi kalau yang pop itu ya bimbo sih. Bimbo ya? Dari dulu ya, maksudnya kan dia setelah lagu-lagunya dia yang kritik sosial, dia mulai religius tuh, seperti lagu Tuhan. Lalu setelah memang ternyata laku banget, baru kan mulai rame-rame. Ada anak bertanya pada bapaknya, kayak gitu-gitu tuh banyak. Itu emang dari kecil sih udah dengerin itu. Oke. Nah, terus ketika Mas Kolil berkarir sebagai musisi, hal-hal gitu muncul lagi nggak sih ke permukaan? Dorongan untuk menulis lagu-lagu yang merefleksikan kehidupan, gitu. Muncul setelah, ya setelah bertahap sih. Kalau awal-awal nge-band tuh, enggak sih. Dari awal nge-band, pengen bawain lagu religius gitu. Atau yang punya spiritualisme gitu. Itu enggak sih. Pasti senormal aja. Kayak, ya bikin lagu-lagu standar gitu. Terus lama-lama berubah, berubah pemahaman dan merasa perlu mengutarakan sesuatu melalui lagu itu berdasarkan waktu berubah. Akhirnya merasa hal-hal yang penting-penting yang perlu diangkat. Yang penting-penting dalam kehidupan gue ya. Itu yang perlu dibagikan ke orang. Gue merasa perlu dibagikan ke orang. Dan ya akhirnya begitu. Tapi di awal-awal ARK sempat ada lagu kayak Debu-Debu Berterbangan gitu-gitu. Itu apakah juga lahir dari proses itu tadi reflektif itu yang Mas Kolil rasakan? Iya, iya. Maksudnya gini, lama-lama merasa musik itu apa perannya buat gue gitu. Oke. Terus ketika gue merasa dia bisa menjadi sebuah medium untuk mengutarakan sesuatu di mana sesuatu itu mungkin punya dampak pada orang lain. Karena gue merasa dampak ke orang lain itu gue rasakan sendiri ketika gue mendengarkan musik orang lain. Kalau gue merasa suka, gue akan berdampak ke gue kan. Apakah gue senang atau gue merasa tertantang untuk belajar lebih lanjut dari lagu-lagu itu yang gue dengerin gitu. Nah dari situ gue merasa, oh ya gue mungkin ada orang lain seperti gue yang merasa yang musik bisa menjadi trigger untuk belajar sesuatu yang lain. Nah gue merasa kalau musik punya peran itu, oke. Gue bagikan sesuatu hal yang paling enggak manfaatnya ada lah gitu ya. Jadi akhirnya gue mulai mencari tahu apa sebenarnya yang mendorong gue untuk yang kalau perasaan gue, opini gue ketika gue bagikan ke orang lain itu mungkin bisa ada nilai tambahnya gitu. Bukan nilai buruknya, bukan mudaratnya gitu ya. Oke, dari situ gue mulai merasa bahwa satu lagu-lagu itu terlepas dia, kita sampaikan mediumnya itu benar-benar populer. Jadi artinya enggak terlalu, enggak kayak pamflet lah ini. Enggak kayak pamflet, enggak kayak poster gitu yang orang bisa tahu langsung tujuannya apa, apa acaranya gitu ya. Jadi kita khutbah kan mungkin orang bisa mengartikan banyak hal gitu dari satu karya. Karena dia sifatnya bisa multiinterpretasi gitu. Nah tapi paling enggak dari niatnya, dari niatnya gue atau teman-teman di Efek Rumah Kaca gitu ya, yang bikin itu niatnya kita ingin mengutarakan apa yang menurut kita baik dari sudut pandang kita gitu. Sehingga, sehingga dalam berbagai hal gue merasa emang Efek Rumah Kaca itu terlepas ini kita ngobrolnya lagi bulan puasa ya. Gue merasa Efek Rumah Kaca ini dari awal, bukan dari awal, bergulir terus menjadi semakin religius gitu. Bukan dalam artian yang hanya religius bersifat ketuhanan, tapi juga... bersifat kemanusiaan dan kepedulian terhadap alam gitu. Jadi bentuk-bentuk sifat-sifat religius kepada kecintaan kepada Tuhan, kepada manusia, kepada alam itu terjawantahkan di dalam berbagai lagu itu dalam bentuk-bentuk yang... dalam topik-topik yang berbeda gitu. Jadi gue merasa kita terus men-challenge diri kita untuk bagaimana apa yang... apakah ini baik atau buruk, lalu kita terus berdialektika gitu ya di dalam internal group sendiri untuk bisa mengatakan bahwa ini baik atau buruk ya gitu. Tapi kita akan berusaha mengutarakan kebaikan oleh karena itu kita merasa ya tanpa menganggap kita yang paling suci gitu. Kita berusaha terus untuk menjadi lebih religius lah. Tapi ada gak lagu-lagu ERK yang sebenarnya religiusitas atau spiritualitasnya itu sendiri masuk ke dalam lirik-lirik yang sangat-sangat subtil gitu. Maksudnya kita semua tahu debu-debu berterbangan atau putih itu dianggap magis, dianggap punya nilai spiritualitas. Tapi ternyata ada gak lagu-lagu ERK lain gitu yang... yang sebenarnya Mas Kolil dalam proses kreatifnya, proses penciptaannya itu sebenarnya pengendapannya sangat-sangat dalam gitu. Dalam artian secara spiritualitas. Kalau dalam artian berangkat dari sebuah fenomena yang dekat dengan kegiatan-kegiatan religi gitu ya. Gak mungkin ya tadi debu-debu berterbangan itu karena dia memang dilatari dari kebiasaan. Debut-debut terbangan kan terinspirasi dari surat Al-Asr. Dulu judulnya sebelum dirilis, dulu judulnya Demi Masa. Sama-sama judul surat itu Demi Masa. Tapi, kalau gak salah waktu kita sekitar ketika lagu itu sedang diproduksi gitu ya, diproses, direkam gitu. Tiba-tiba kalau gak salah ada band coklat, lagunya ada judulnya Demi Masa juga. Oh ya benar. Iya kan? Kira-kira 2006 gitu atau 2006 atau 2005 gitu. Terus kita ganti deh. Kita ambil line dari lagu itu yang juga mungkin bisa menggambarkan situasi Al-Asr itu. Jadi, gue ganti. Gue debu-debu berterbangan. Kenapa begitu? Karena gue dulu waktu kecil sekolah di madrasah. Gue harus membacakan itu setiap hari. Surat itu setiap hari gitu. Jadi, begitu selain misalnya apa. Kalau kita belajar ngaji itu ayat ikro itu cukup terus-menerus gitu ya. Kita kemana-mana ketemu gitu bertambah surat. Karena ayat pertama gitu yang diturunkan. Tapi selain itu, kalau buat gue pribadi, Al-Asr sangat berkesan karena gue hampir berapa tahun SD di sekolah Islam gitu. Jadi, harus mengaji itu setiap hari ketika mau pulang sekolah. Terus-menerus dan ya membekas aja terus merasa kayak ya. Eh, perlu membawakan lagu ini ketika kita merasa kehidupan kita mungkin kebanyakan apa ya, enggak gunanya gitu. Kebanyakan enggak gunanya kita harus mengingat-ingat masa-masa sebenarnya ini udah benar nih di cekokin. Udah ada sisi bergunanya bermusik ini. Oke lah kita cari di mana. Akhirnya kita mencoba membuat lagu. Pada zaman dulu sebenarnya ketika lagu ini diproses, ya belum banyak lagu religius yang bersifat ketuhanan tapi yang enggak, yang pop gitu ya. Yang pop rock gitu ya. Walaupun setelah itu, setelah 2005 ke atas itu sebenarnya banyak. Habis itu banyak kayak gigi udah mulai ada terus-menerus, terus siapa lagi ya? Ungu ya, juga banyak. Iya, Ungu sempet. Tapi sebelum itu, 2005 awal itu belum banyak. Jadi kita memang pengen ada pendekatan kalau memang religius itu yang literal, yang ada hubungan langsung dengan hal-hal yang berbawa bersifat keagamaan gitu ya. Oke lah ini lagunya gitu ya. Degu-debu pertemangan itu. Lalu, apalagi ya, kalau putih ya memang itu apa namanya, ada, bahkan di situ ada pengucapan beberapa lafal ya. La'ilaha illallah. Itu juga biasanya kalau di live yang menyanyikan popi. Gue nyanyi lirik, papi yang backing vokal sayup-sayup di belakang gitu. La'ilaha illallah. Putih itu ya. Apalagi ya, di selain dua itu yang udah... Merah, merah. Merah. Mugzizat hanya ada di zaman Nabi, tak bisa langsung sehat. Nah, mungkin saya sambung ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Koli. Berkaitan dengan ini. Saya melihat ada transformasi penulisan lirik spiritual yang besar dari ERK, dari album pertama, kedua, sampai ke Sinesthesia. Sinesthesia, saya melihat spiritualitas diendapkan oleh teman-teman ERK lebih ke arah spiritualitas yang sekuler gitu. Yang lebih, cakupannya lebih umum lagi, lebih luas lagi. Meskipun di situ ada lagu putih yang tadi melafalkan bahasa suci, dengan bahasa Arab, segala macem. Tapi itu malah terdengar lebih sekuler dibandingkan. Saya sih merasanya ada proses yang berbeda dalam Mas Koli mengendapkan spiritual. Teman-teman ERK juga mungkin dari album itu lahir masih ada Mas Adrian gitu ya. Termasuk di lirik merah yang sangat skeptis juga gitu, kalau menurut saya gitu. Mukzizat ada di zaman Nabi, tak bisa langsung sehat gitu. Maksudnya, ya itu menurut saya kayak sebuah pengendapan dari sikap kita yang kadang hopeless, kadang gimana gitu. Ini gimana Mas Koli? Karena itu tadi gue tumbuh di lingkungan yang homogen gitu. Kalau orang-orang banyak yang, kebanyakan hampir seluruh teman-teman gue semua beragama yang sama gitu ya, agama Islam. Tapi gue merasa kenapa kehomogenan itu gak membuat gue, gue merasa ya, gak membuat gue punya pandangan yang buruk terhadap agama lain gitu. Jadi gue berusaha dan merasa, gak merasa gue paling benar lah, agama gue paling benar gitu. Jadi gue, walaupun gue berada di lingkungan yang homogen, tapi gue biasa-biasa aja. Ketika abis itu gue masuk sekolah negeri yang gue ketemu sama semua orang gitu ya, gue biasa-biasa aja. Gue cuma cukup heran aja ngeliat ada orang Islam, gak bisa baca Quran, bahasa itu gue bertele-tele gitu, ngajinya gak beres itu cukup heran gitu. Karena di lingkungan gue semua orang bisa ngaji gitu, normal. Jadi ketika masuk SMP negeri gitu, wah gini, wah gue sih lancar banget disuruh baca apa-baca apa, biasa aja gitu. Ibaratnya itu karena gue begitu. Tapi gue gak menganggap bahwa agama lain jadi buruk, apa segala macam gitu. Jadi gue merasa bahwa pemahaman-pemahaman yang moderat sebenarnya dari kecil udah mulai udah tanpa sadar gitu ya, emang hidup di gue gitu. Berikutnya ketika gue tumbuh dan mulai mengerti apa itu macam-macam gitu ya, sosial, politik, itu mulai tarik-menarik tuh. Di dalamnya itu sehingga ya mulai mempengaruhi penulisan lirik. Kalau misalnya masuk ke dalam lagu Merah, Merah sendiri lagunya sebenarnya soal politik, bagaimana politik itu berusaha dijauhkan dari kehidupan masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat dianggap didogma untuk tidak usah berurusan dengan politik gitu. Padahal sebenarnya itu yang berbahaya gitu. Jadi gue merasa kita sebenarnya harus peduli politik, walaupun gak harus bergabung dalam partai politik gitu ya. Tapi paling enggak kita tahu bagaimana politik itu bekerja gitu. Dan gue merasa orang-orang banyak dalam sistem demokrasi ini, gue mengambil kiasan kalau dengar-dengar sejarah-sejarah, baca-baca sejarah-sejarah nabi-nabi gitu ya, ya mereka selalu diberikan. ibaratnya kemampuan spesial gitu ya. Atau kemampuan spesial lah gitu ya. Nah, dalam bentuk mujizat gitu. Nah, itu kan bisa menolong suatu kaum, suatu bangsa gitu. Nah, gue merasa sekarang ini ya enggak ada tanda-tanda itu. Kenabihan itu akan ada. Jadi, oleh karena itu, ada baiknya kita ikut ke dalam, mau tangan kita kotor untuk mencapai sesuatu yang lebih baik gitu. Mencapai sesuatu yang lebih baik, yaitu ikut campur di politik dalam artian, mengambil peranan di politik, bisa melalui partisipasi politik, ikut memantau kinerja pemerintah, macem-macem. Nah, itu maksudnya mujizat hanya di zaman nabi, kita bisa langsung sehat dihadapi di kelah itu, ya jangan, ibaratnya apa ya, ignorant gitu ya kali ya. Pengen, ah, udahlah, biar orang lain aja yang ngurusin. Nanti, apa namanya, gue terima hasilnya aja gitu. Maksudnya, kalau ada yang ngurusin yang berani. Tapi kalau enggak ada kan akhirnya enggak berhasil-berhasil gitu. Maksudnya, enggak akan sehat-sehat ini, kalau enggak memang diselesaikan, dihadapin, diselesaikan gitu. Nah, itu sih sebenarnya. Tapi, gue mengambil cara penulisan begitu, karena gue cukup dekat dengan sejarah nabi-nabi gitu, zaman dulu gitu. Jadi, ya gue merasa ingin mencetuskan, mengambil analoginya begitu aja gitu. Jadi, apakah itu religius? Ya, kalau itu udah embed dalam diri gue, cerita-cerita itu ya iya, tapi enggak tahu juga apakah dalam makna yang luas, gue bisa bilang ya bisa religius. Tapi kalau dalam makna yang sempit gitu tadi, apakah religiusnya harus selalu berhubungan dengan sifat-sifat keagamaan? Enggak tahu juga gitu. Oke. Mas Kolil, sebelumnya nih kita dapat beberapa pertanyaannya dari netizen nih. Ini ada yang dari YouTube juga. Salah satunya nih menarik juga sih. Sebenarnya ini opini aja dari Mas Kolil. Pertanyaan dari Al-Abrar, apakah pendapat Anda tentang musik itu haram? Waduh, ini pertanyaannya. Straight to the point ya. Apa yang ada Mas Kolil? Menurut gue enggak haram. Kalau gue baca-baca dari berbagai sumber gitu ya, yang gue mesti ngecek lagi sih siapa aja gitu. Tapi ya dari berbagai sumber yang gue baca, enggak haram. Dari zaman dulu, gue dari zaman gue kecil, di lingkungan rumah gue isinya pemikir-pemikir Islam. Ada semua yang mengharamkan itu gitu. Oke. Terus gue juga belajar banyak, dan sampai sekarang, kalau dari sanat yang gue percaya itu kuat, enggak mengharamkan musik. Jadi ya gue jalan terus. Selama. Dan secara, apa ya, secara logika, kalau kita pakainya buat hal yang menurut kita baik, kan sebenarnya baik-baik aja tujuannya gitu ya. Oke. Oke. Mas Kolil, kita di sini juga punya Sobih Adnan. Mas Sobih, tersambung. Dengar Mas Sobih? Ya, siap. Nah, Mas Sobih ini yang menulis, membedah lagu ERK di situs NU, Mas Kolil, yang saya sempat share link-nya. Oh, iya, iya. Terima kasih. Mungkin Mas Sobih sendiri bisa memberikan tanggapan, atau punya pertanyaan gitu, karena kita, kalau ini teman-teman yang lain mungkin perlu dijelaskan juga, Mas Sobih juga sempat lama, bahkan punya pesantren juga di daerah Cirebon ya. Jadi, tentu ini menarik juga nih, kalau dari Mas Sobih bisa melemparkan sedikit tanggapan yang terkait religiusitas atau spiritualitas dari lagu-lagu Indonesia atau lagu-lagu ERK. Silahkan Mas Sobih. Terima kasih, Bang Sindu. Akhirnya sekian tahun kesempatan dapat. Bisa ngapain Mas Sobih. Oh, iya, maaf sih Mas Sobih. Jadi gini Mas, terus terang yang membuat aku kepincuk dengan ERK itu Kupi. Kepincuknya kalau di lagu-lagu yang lain itu soal lirik, eh soal nada dulu baru ke lirik. Tapi, ke, apa ya, membuat saya tertarik dengan putih itu, saya curiga ada sesuatu yang masih diumpetin sama Mas Kolil. Bisa begini. Kalau di kalangan pesantren, di aliah atas itu, kalau Mas Kolil berbicara tadi ngomongin soal surat Al-Asr, Al-Falak, bisa-bisa Nabi, itu standar lah. Nyaris semua orang yang pernah bersahadat paham soal itu. Atau mengenal. Tapi jangkauan Mas Kolil di lagu putih sebenarnya, yang aku lihat dan sempat kaget, itu ada di salah satu khasana klasik di pesantren itu, yang ngaji soal ruh, kitab-kitab ruh. Contohnya, La Alimas Nunah, Al-Bazar. Itu persis lirik Mas Kolil ada di sana. Misalnya, orang meninggal itu beberapa saat, nggak sadar dia meninggal. Antara sadar atau tidak, dia meninggal. Itu di La Alimas Nunah, ya, di La Alimas Nunah itu benar banget. Ada lirik yang, nggak tahu apakah Mas Kolil pernah membaca kitab itu, apa enggak, itu Karangan Al-Bazar. Yang berikutnya, soal ada yang bikin tercengang banget, itu soal kangen sama bau masakan, itu lafal asli dalam Zako ikul akbar, Zako ikul akbar dikril jannatiwanar. Pokoknya, kitab ini, buku ini menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang, dari mulai melepaskan ruh, sampai ke hari pembalasan. Sampai mau pilih opsi Al-Mufarroq, bayi nal-janah, atau neraka. Itu ada kata yang persis banget ditembak sama Mas Kolil. Tiga hari atau dua hari setelah meninggal itu, kalau kangen kamar masih tafsir, ya. Karena bahasa yang digunakan itu berbeda. Tapi kangen aroma-aroma masakan yang pernah dia sukai. Ini menarik. Mas Kolil, apakah itu benar-benar tumbuh sendiri, atau pernah bersinggungan dengan hasanah-hasanah klasik pesantren? Kalau saya baca kitab-kitab pesantren secara langsung, nggak pernah. Tapi kalau dengar orang mempelajari kitab-kitab pesantren itu, sering. Sering dengar. Jadi setiap maghrib, mungkin seminggu dua kali atau tiga kali di masjid, di kompleks saya, dikasih tahu, malam ini pembacaan kitab kuning ini dipimpin oleh ini pembelajaran. Tapi saya, ya namanya anak kecil ya. Sekali lewat, lewat, dengerin. Kalau pengen main, ya main. Tapi sebenarnya, izinnya bisa keluar rumah aja, bisa main sama teman-teman. Apakah itu mainnya di masjid, atau di jalanan, atau di mana, ikut aja. Yang penting main gitu. Jadi semangatnya itu. Mungkin ada sebagian besar yang nyantol, masuk, ada yang nggak gitu ya. Nah dari situ, yaudah itu tumbuh aja ketika mulai dibutuhkan gitu. Entah kenapa ya, terpanggil juga ke sana, cerita-cerita itu semua gitu. Apalagi ya, saya akrab juga, walaupun saya sebenarnya keluarganya itu Muhammadiyah gitu ya. Tapi, kultur Nadatul Ulama juga cukup sering dipraktekan di komplek gitu. Jadi, saya udah mix aja, nggak peduli juga apakah saya MU atau saya Muhammadiyah. Saya ikut aja semua yang kayaknya semua teman-teman lakukan gitu ya. Kita semua, kayak misalnya apa, kalau ada tahlilan itu bisa sampai tujuh hari, bukan hanya tiga hari gitu. Tapi, siapapun itu mau Muhammadiyah atau Nadatul Ulama itu, kita tahlilan ya, tahlilan aja tujuh hari, habis itu empatuh hari, habis itu seratus hari, seribu hari gitu. Kayak gitu-gitu, itu kayak udah jadi kultur, bukan jadi sebuah ajaran dari lembaga tertentu, apakah Muhammadiyah atau Nadatul Ulama gitu. Karena masih kecil, ngertinya ya begitu aja bahwa kalau ada orang meninggal begitu dan itu ya keluar aja ketika ada penggambaran-penggambaran soal orang meninggal, ya langsung keluar dengan secara alamiah apa yang pernah jadi pengalaman-pengalaman hidup waktu kecil atau waktu kelas-kelas SMP, SMA gitu. Jadi, baca beneran kitab-kitab belajar di sekolah itu enggak. Tapi, kalau dengar-dengar lagi pengajian-pengajian mungkin terlintas itu tapi bahwa pengetahuan itu ya tahu bahwa orang ketika habis meninggal dia akan arwahnya akan ada di rumah sampai tiga hari untuk melihat bagaimana keluarga-keluarga yang dicintai dia ya itu tahu dan ya beberapa hal-hal yang bersifat pengetahuan-pengetahuan agama itu sedikit lebih banyak tahu daripada orang yang enggak sekolah agama lah. Oke, gimana Mas Sobi? Mungkin ada lagi melanjutkan yang tadi nih aduh mungkin agak sedikit enggak enak nih ya jadi kita harus mulai dari pertanyaan dari Mas Sobi tadi melanjutkan yang terakhir mungkin bisa diteruskan ke Mas Khalil Mas Sobi tadi tanggapan soal lagu putih yang menurut Mas Sobi ada dalam beberapa ayat atau riwayat-riwayat klasik dari beberapa bacaan nah mungkin Mas Sobi bisa meneruskan kembali kira-kira ada lagi mungkin yang mau ditanyakan ke Mas Khalil ya itu makanya mungkin banyak dari kalangan pesantren santri-santri sekarang itu banyak banget yang kemarin apa ERK masa serius cuma sayang gak bisa ngitarnya Mas Khalil karena lagu ERK itu aku kira bukan lagu tongkrongan yang biasa digitarin dengan mudah bisa-bisa kalau nanti dibuatin yang mudah-mudah jadi kalau Mas Khalil punya kesempatan berkunjung ke beberapa pesantren sudah perlu pakai topeng itu biar gak dikroyok wah enggak lah santren udah populer banget gitu aja mungkin Om Sindu makasih banyak terima kasih Mas Sobi ininya ya apa namanya pertanyaan atau tanggapan atau bahkan sudah menulis karena saya kemarin dikirimin linknya sama Sindu dan Baca ya agak ini juga agak tersanjung aja mudah-mudahan baiklah buat banyak orang di redaksi PBNU kok kita bahas musik sih yaudah gak apa-apa oh gitu ya makasih Mas Khalil oh sama mas Khalil oke Mas Khalil ini saya juga punya temen dari Jogja Hosea Hatmaji ya Hosea ini sempat belajar religius religius tadi ya Hosea ya nah ini menarik juga karena Hosea sendiri tumbuh besar di lingkungan keluarga yang dekat dengan tradisi agama ritual dan tumbuh di Amerika yang cukup plural juga berteman dengan beberapa cendikiawan-cendikiawan muslim di Boston mungkin bisa memberikan tanggapannya Mas Hosea terhadap mungkin lagu-lagu Mas Khalil atau karya-karya dari ARK sendiri kalau tanggapan apa ya tadi aku soalnya di tengah-tengah keputus tadi kan oke jadi gak gak ngikutin yang padahal lagi menarik tuh ngomongin agama dan spiritualitas dalam lagu-lagu Mas Khalil kalau kalau tanggapan mungkin saya bisa cerita bahwa Mas Khalil itu di masa-masa saya SMA itu sangat sangat-sangat terkenal ERK itu di Jogja saya dulu sekolah di SMA Kole Sedeprito sekolahnya laki-laki semua kami dulu sangat apa ya setiap jadi kayak begitu ERK muncul itu banyak dari kami seangkatan tahun-tahun sekitar tahun-tahun 2008 sampai 2010 waktu jaman saya sekolah itu sangat sama-sama lagu-lagu Mas Khalil dan ERKnya ini sangat-sangat terhipnotis gitu jadi kami kalau ada konser gitu sering nonton dulu ada ada pensinya SMA 3 nonton kami menyukai lagu-lagu Mas Khalil karena kalau menurut saya zaman-zaman itu belum terlalu mendalami ya di dalam hati itu spiritualitasnya tapi musiknya jelas beda terus dari ERK kemudian kami jadi kenal dengan lagu-lagu sejenisnya semacam Melancholic Beach gitu-gitu jadi kemudian jadi suka frekuensinya gitu kalau saya dari lagu Mas Khalil paling senang ya laki-laki pemalu tentu saja mungkin itu kalau ada tanggapan itu gimana itu Mas Khalil Mas Khalil gimana itu laki-laki pemalu itu sebenarnya gimana mungkin kalau mau kalau bisa bercerita sedikit tentang lagu itu iya laki-laki pemalu sebenarnya ya lagu lagu cinta yang apa ya mau ngomong nggak jadi gitu mau ngomong senang nggak bisa-bisa gitu tapi kayaknya perlu angle yang berbeda kali ya cara mengutarakannya gitu di dalam lagu supaya banyak ya itu kan bener-bener generik banget permasalahannya tapi terus supaya nggak kayak kebanyakan lagu gitu yang memang udah banyak juga membahas tema itu akhirnya sudut pandangnya betul lah kita laki-laki pemalu jadi ya sebenarnya cerita yang sangat-sangat biasa lah atau yang sangat-sangat normal buat anak-anak SMP SMA gitu waktu itu jadi jadi itu kalau saya menanggapi yang paling yang paling ingat dari kemunculan ERK tahun-tahun itu ya semua orang semua orang tiba-tiba aja gitu seneng kemudian dengerin semua orang dengerin Desember kan terus jadi melankoli sendiri gitu ketika ketika lihat hujan jadi mungkin disitu letak-letak buat saya tanggapannya letak-letak kesubtilan ERK jadi banyak subliminal message yang zaman dulu jarang-jarang diutarakan oleh band-band sebelumnya mungkin kayak gitu Mas Hindu tanggapan saya oke ada lagi Mas saya mungkin atau cukup itu aja mungkin cukup itu aja oke terima kasih Mas Kolil ini tadi sempat ada pertanyaan dari tadi yang kita sebelum ini sempat bertanya proses penulisan lagu putih itu berapa lama Mas Kolil? proses penulisan lagu putih kalau instrumentasinya dia termasuk yang paling cepat selesai sebenarnya yaitu dari 2010 2012 2012 itu udah hampir selesai tapi kita ngerjainnya cukup lama dari mungkin 2008 kali ya 2007 2008 itu udah mulai 2007 mungkin setelah album pertama setelah album pertama terus kita mulai mengerjakan lagu itu 2007 selesai 2012 2012 musiknya tapi karena saya kebetulan pergi sekolah akhirnya ditinggal aja pas baru pulang itu langsung direkam take vokal 2015 2015 jadi 2015 selesai berarti mungkin kira-kira ngerjain santai maksudnya itu gak yang ngoyo terus ngerjain itu ya tapi dari mulai ngedraft ngedraft lagu 2007 sampai 2015 kita selesai ngerekam 2015 karena gak lama setelah selesai kami mulai membagikan lagu itu gratis di bulan September oke September 2015 itu dibagikan gratis baru dia ada di album di bulan Desember 2019 eh 2015 Desember albumnya kan Sinestasia 2015 15 Desember itu sendiri cerita kematian yang ada di dalam lagu itu sendiri muncul saat apa mas maksudnya apakah ada dari orang-orang terdekat atau perenungan yang seperti apa lahirnya jadi awalnya itu waktu saya di awal-awal bermusik itu saya buat satu melankolia yang terinspirasi dari meninggalnya ayah saya lalu dari situ sebenarnya merasa bahwa proses melankolia itu lebih lebih apa ya lebih kurang kurang deep gitu ya kalau menurut saya masih masih kurang menggambarkan proses kematian itu gitu lalu ada teman ngajakin bikin lagu Requiem waktu itu jadi ada judul lagu Requiem itu kan kayak sebuah lagu kematian gitu oh ya gitu pelan-pelan ngebangun tapi ternyata teman itu meninggal dunia lebih dulu sebelum kita sempat buat lagu selesai lagunya gitu akhirnya saya 4 tahun meninggalnya 2004 mungkin ya namanya akhirnya lagu itu kalau di album saya tunjukkan kepada teman yang apa namanya bersama-sama punya niat menggubah lagu tentang Requiem nah namanya Adi Amir Zainun dia dulu penyair muridnya Acep Zam Zam Nur gitu ya jadi mungkin ya dari pesantren di Tasik Malaya ya kalau gak salah nah dari situ lalu saya ingin menggabungkan selama proses pengerjaan lagu itu selain kehilangan kok kita kan juga punya nambah keluarga gitu anggota keluarga baru gitu jadi yaudah digabungin aja biar komplit gitu biar komplit situasi yang ingin digambarkan gitu ya soal kehilangan anggota keluarga maupun kedatangan anggota keluarga gitu dan akhirnya digabung jadi satu tiada dan ada itu selalu dibuat eksperimentasi musikalisasi transisi untuk menggabungkan dua lagu yang ditempelkan jadi satu lagu itu dan ya setelah musiknya tergambar dengan baik gitu ya maksudnya biasanya biasanya gini jadi proses proses yang kami buat itu adalah musik dahulu liriknya belakangan karena saya merasa saya lebih lentur atau lebih mudah menyampaikan gagasan melalui tulisan daripada melalui nada jadi ketika nada udah enak itu kayak aduh susah ya nyari diubah nada itu untuk dicari nada enak yang lainnya gitu dibandingkan dengan misalnya kita udah dapet lirik enak tapi ternyata lirik itu gak fit gak cocok sama struktur nada vokal gitu kita bisa ngubah dibandingkan kita ngubah nada vokalnya atau musiknya untuk mengikuti lirik saya merasa lebih mudah untuk mengubah liriknya tanpa mengurangi maksud dari cerita yang akan dibangun untuk supaya gak mengubah nada vokalnya jadi daripada nada atau musik yang diubah mendingan liriknya aja yang diubah toh lirik bisa kita desain untuk disesuaikan dengan nada vokal tapi tujuan dan maksud yang ingin dicapai gak ada yang hilang sedikit pun nah dari situ itu biasanya yang membuat apa ya kalau menurut saya nih saya gak tahu orang lain gimana nikmatinnya atau ngerasainnya saya merasa ketika dengerin itu ada terbayang satu satu adegan atau ada theater of mind gitu ya ibaratnya kali ya ketika ada musik dan itu saling mendukung gitu ya mudah-mudahan itu bisa mengajak orang untuk membayangkan sesuatu berimajinasi tentang sesuatu gitu dari situ saling mendukung antara musik maupun lirik gitu itu karena semata-mata gak tahu apakah kalau diciptakan liriknya dulu dibandingkan musiknya akan tercipta suasana itu juga gitu saya belum tahu juga sih tapi menurut saya kenapa dia kadang-kadang bisa muncul adegan-adegan di kepala gitu mungkin karena itu kali saya kurang tahu juga nih oke oke selanjutnya mas Koli ada teman dari Boston Dionysius Hartmaji yang tadi sudah sempat sharing akan bertanya mau kok mas Dennis siap Dennis Dennis tes audionya halo ya oke kedebaran oke silahkan oh siap enggak mas mau tanya aja tadi waktu di New York kemarin itu kuliah ya mas sempat kuliah selama tinggal disitu tuh ini enggak mas ada sempat nemu lagu enggak mas diselah kesibukan tugas-tugas kuliah gitu-gitu untuk yang album baru itu nemu lagu nemu lagu nemu lirik gitu ya tapi ya ada yang udah dikeluarkan di dalam album setelah Sinesthesia yaitu mini album Jalan 6-3 ada yang belum masih digodok kita sekarang lagi rekaman album ke empat gitu nah ya sebagian besar materi yang diobrolin adalah sejak pasca Sinesthesia pastinya 2015 sampai ke 2019 sampai bahkan sekarang mungkin gitu ya nah itu ya karena ya berpengaruh lah buat hidup gitu ya bagaimana perubahan-perubahan dari saya yang enggak pernah keluar dari rumah selama 30-an tahun gitu dari kecil enggak pernah in the course ibaratnya selalu di rumah orang tua walaupun sampai kuliah kerja juga gitu setelah nikah baru pindah tapi ya itu udah di rumah juga tiba-tiba langsung pindah ke sekolah ke luar yang enggak pernah ngerasain kayak gitu jadi ya cukup berpengaruh mungkin akan ya situasi atau pengalaman-pengalaman akan dituliskan di rilisan-rilisan berikutnya wah menarik menarik informasinya juga Jalan 63 sendiri juga diambil dari situ juga mas ya dari pengalaman mas kolil di Amerika ya iya pengalaman di Jalan 63 itu ya pengalaman campur-campur di Amerika tapi juga Jalan 63 kan sebenarnya itu Sesame Street Sesame Street itu ya tontonan kita zaman dulu dan gue merasa Sesame Street itu sangat sangat baik orang-orang orang-orang yang namanya yang namanya yang namanya bukan yang namanya yang namanya saya selamatkan dulu ya saya lihat ke depan saya nomor E Mas Pajar tolong di ya 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 oke oke ya akhirnya gue gue tuangkan ke dalam lagu lah oke oke kita udah sampai di pengunjung acara nih mas kolil udah sampai jam 16 jadi mungkin temen-temen kalau ada yang mau tanya lagi silahkan atau sebelum saya tutup saya ada pertanyaan terakhir sih mas kolil mas kolil sendiri sebagai seorang musisi seorang seniman yang cukup sudah hampir 20 tahun juga ini mas ya mungkin ya dari 2005 ya hampir 20an tahun lah ya bersama sebenarnya ARK nya dari 2001 jadi udah 19 tahun tapi memang rilis albumnya baru 2007 nah dalam merentang waktu itu apakah transformasi spiritualitas mas kolil dalam menulis dalam mengendapkan tadi dari awal misalkan debu-debu berterbangan sampai sinestesia sampai jalan 63 itu juga ada transformasinya gak sih mas misalkan ya tadi ada banget nah itu ada banget bahkan kalau dari sejarah nge-band sebelum ARK ya nge-band tahun 89 ikut festival tahun 90-an gitu ya ikut festival itu ya bener-bener pengen nge-top pengen nge-top terus udah hampir desain major label terus gagal terus frustasi terus udah mulai pasrah lalu tiba-tiba berubah buat apa main musik terus pandangan-pandangan musik berubah bagaimana musik bisa mempunyai kekuatan yang halus soft diplomasi atau subtil gitu tadi ya terus bagaimana memanfaatkannya kayak gitu-gitu untuk apa kita memanfaatkannya lalu kalau bisa dimanfaatkan seperti apa buat apa hal-hal apa yang bisa kita masukkan ke dalam itu itu bertahap bener-bener berubah sampai sekarang juga masih apa ya masih terus inginnya belajar melakukan improvement gitu ya improvement jadi bener-bener bertransformasi terus-menerus kalau menurut saya misalnya yang terakhir gitu ya kita merasa oke setelah buat lagu nih apa sih yang perlu kita lakukan lagi oh kita perlu ketemu banyak orang oke kita perlu buat ruang berarti oke kita buat ruang namanya kios ojo kios gitu disana kita bisa ketemu banyak orang mungkin bisa memberikan bertukar informasi bertukar pikiran dengan banyak orang dan kita bisa belajar gitu dan itu bisa jadi sumber inspirasi juga cerita-cerita orang pengetahuan-pengetahuan dari orang bisa kita olah juga untuk kebaikan kita sendiri maupun kebaikan semoga orang-orang yang datang disitu gitu di ruang itu itu jadi bagian dari terus transformasi kita gak akan tiba-tiba berniat buka ruang itu boro-boro gitu kita punya kemampuan itu dulu tapi setelah kita merasa punya oke sekarang kita punya power untuk punya kemampuan gitu ya kita kita gunakan buat apa gitu oh ya sekarang dulu kita waktu ngeband kayaknya kekurangan ruang pasti seneng kita kalau dapet ruangan gitu akhirnya ya kita manfaatkan dan terbukti ya memang ternyata emang cukup dibutuhkan ruang gitu setelah dibikin ya banyaklah orang yang ingin menampilkan karya-karyanya jadi ya lumayan merasa cukup tepat gitu membuka apa ya space baru itu oke mas kolil terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya sama kita alami teman-teman terima kasih kita udah sampai di akhir acara terima kasih atas waktunya terima kasih atas partisipasinya semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan semoga bulan puasa ini membawa berkah buat kita semua mas kolil saya tutup acaranya terima kasih terima kasih banyak sehat selalu sehat selalu selamat menikmati